Torotan lain yang juga menjerat anggota Polri, Saudara Irjen Teddy Minahasa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan tindak pidana narkotika pada Senin mendatang. KB Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan saat ini mantan Kapolda Sumatera Barat ini sudah dibaris krim Polri. Menurut Zulpan, pemeriksaan digelar di Polda Metro Jaya namun ditunda hingga Senin. Atas permintaan Teddy Minahasa, ia meminta didampingi oleh kuasa hukum pribadi. Ada pun tersangka lain yang merupakan personel kepolisian berpangkat Bripka, Kompol, hingga KBP juga sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Pak Irjen TM ingin menggunakan pengacara dari beliau sendiri yang telah disiapkan pihak keluarga. Sehingga kami dari Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dari Direktur Narkoba, mengakomodir ini, kemudian tidak melanjutkan pemeriksaan, akan kita lanjutkan lagi menjadi hari Senin sesuai dengan permintaan beliau dengan akan didampingi oleh pengacara yang telah beliau dan keluarga siapkan. Tak hanya Irjen T di Minahasa, sodara ada empat oknum polisi yang turut ditangkap dalam kasus narkoba. Keempatnya pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Aibda Ade, anggota Satres Narkoba Polres Jakbar, Kompol KS Kapolsek Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Aib Tuje, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan AKBP Dodi Prawira Negara sebagai Kabagada Rolok Sumber, mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumber. Para tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.